Sampai keringat dingin ya itu ibu tadi Sekarang gimana pusing ya bu Ini kayak mau ke dingin Sekarang gimana pusing ya Udah enakan Sekarang coba ibu jalan Tadi kan ibu jalan sempoyongan mau jatuh Susah jalannya Ini duduknya udah enakan kan Pinggangnya masih sesakit tadi enggak Coba ibu Kalau mau bangun Sebelah kiri Kaki kiri dulu Karena ibu yang parah kanan Jadi ibu tumpuannya sebelah kiri Terus jongkok ke depan gini Kalau ibu tumpuan yang sana Karena ibu yang parah kanan Nanti enggak sembuh-sembuh Ya udah coba sebelah sana juga enggak apa-apa Coba lihat Tangannya agak lemes Udah tangannya kaki yang sebelah sana aja enggak apa-apa Nah kayak gitu ke depan Terus Kalau orang sarap kejepit gitu Apa-apa serba pelan-pelan Udah kayak orang belajar jalan Nah Coba ibu berdiri dulu Tadi kan berdiri sempoyongan mau jatuh Mendingan ibu Coba ibu jalan dulu berapa langkah Kakinya Kaki yang kanan enggak bisa ditekuk ya Masalahnya ibu itu kena sarap kejepit di lutut juga Jadi harus dibekam gitu mas Enggak bisa sekarang Nanti balik lagi Kan ibu kalau mau cepat sembuh Tiga hari lagi Mending kesini lagi Tapi kalau mas enggak bisa karena kerja Nah kalau malam enggak apa-apa sih Malam jam 8 juga enggak apa-apa Soalnya itu lutut harus dibekam Gara-gara lututnya jadi Dia bikin dia makin parah Mendingan sekarang dibanding tadi ibu Kalau buat jalan Tadi kan ibu berdiri mau jatuh Sempoyongan Kakinya enggak bisa ditekuk Lututnya enggak bisa ditukuk Lutut kanan yang parah apa dua-duanya ibu? Apa kiri kanan? Oh iya Itu lututnya harus dibekam mas Sarafnya sampai ke lututnya itu kena Nanti kalau misalnya lutut Lutut kan yang bikin paling parah Kalau udah dibekam lututnya Dibekam lutut sama lehernya Nanti nih yang disini Enggak dibekam sama saya totok Kan itu kan harus lanjut Kalau enggak nanti salah lagi Udah saya benerin Udah saya benerin sebagian kan Dia bertahap kan Prosesnya enggak mungkin langsung ilang 100% Paling enggak dia 40% Sampai 70% Terapi pertama udah hilang Terapi pertama udah hilang